Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Bisa jadi Jokowi akan menghadapi tiga gelombang aksi Kasus pencarian kesalahan HRS dengan target penahanan dan proses peradilan akan menciptakan gelombang aksi Dari FPI, masa 212 dan juga pendukung HRS lainnya Aksi masa akan datang pada setiap sesi proses mulai kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan Berita aksi memenuhi media dalam dan juga luar negeri Isupan Saliman pun juga mengemuka sejalan dengan militansi tinggi peserta aksi Keryuhan pun tercipta Gelombang aksi kedua adalah buruh yang belum puas dengan pengundangan Omnibus Law Agenda aksi pun juga akan terus berkelanjutan Kerugian pada penciptaan stabilitas politik dan perusahaan yang terdampak akibat seringnya aksi Produksi pun akan jeblok pada banyak perusahaan Dampaknya pengusaha bisa gulung tikar atau turut menekan pembatalan Omnibus Law yang dinilai telah membuat sial tersebut Gelombang potensial ketiga adalah bangkitnya masa pereaksi RUHIP dan BPIP Yang sinyal dari DPR adalah pemaksaan RUU untuk masuk agenda proletnas prioritas 2021 Perlawanan atas penyelundupan nilai-nilai kiri pada RUHIP Membangun solidaritas umat Islam yang anti-komunis atau mewaspadai bangkitnya PKI Gelombang perlawanan ideologis bukanlah masalah kecil Temanya strategis, membela ideologi pancasila Tiga ledakan ini awalnya tentu dapat dikendalikan Akan tetapi jika spirit perjuangan menguat Maka seperti biasa, dalam pergerakan politik dimanapun berujung tak terkendali Gerakan perubahan politik dan desakan untuk mundur Presiden merupakan satu keniscayaan Perasaan sama pada rakyat tak akan reda oleh penangkapan atau penekanan Represivitas hanya sebab dari perubahan yang lebih cepat Pemerintahan Jokowi sebenarnya sangat-sangat rap Ada faktor lain yang menyulitkan keajikan dari pemerintahan Kondisi keuangan negara yang semakin ambiar Rakyat yang jenuh dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 Yang tidak konsisten dan tak jelas arah Serta konflik global Amerika Serikat Cina yang diundang Untuk hadir meramaikan dinamika politik domestik Kini, polisi dan TNI cukup mampu terkendali secara baik Namun bukan mustahil perkembangan politik ke depan Akan terjadi pembelahan Pemihakan pada rakyat terbentuk secara gradual atau mungkin lebih cepat Pemerintahan Jokowi diharapkan Arief menimbang Cara menangani perbedaan dalam masyarakat Jangan arogan atau sekedar mengandalkan kekuatan aparat untuk membungkam Api kejengkelan rakyat itu sulit diredam dengan alat paksaan Ada fase-fase tak peduli dengan rambu-rambu protokol Situasinya pun akan semakin sulit Segera kembali untuk berbenah diri Membangun iklim dialogis dan konsensus Bukankah kandungan sila-sila pancasila merupakan filosofi, metodologi, dan solusi Bagi masalah yang dihadapi bangsa dan juga negara Jokowi tentu menyadari bahwa dirinya adalah figur yang tidak hebat-hebat amat Karena perlu antisipasi atas kekuatan rakyat yang dipastikan amat-amat hebat Jika rakyat terus menggugat Dan karena salah kelola negara Bukan hal yang mustahil Tahun ini pula Jokowi lengser Pemerintah tengah mengkambing hitamkan wabah corona Atas semua kegagalan pertumbuhan ekonomi di tanah air Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan bergilah Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 4,7% Gara-gara dampak virus corona yang juga menggerogoti perekonomian China Bahkan prediksi Sandiaga Uno lebih parah Menurutnya pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,3% levelnya Tergantung perkembangan dari corona Dan jika prediksi Sandiaga benar Maka tahun 2020 akan menjadi level pertumbuhan ekonomi terendah Sejak 18 tahun terakhir Meskipun begitu perlu dipahami bahwa Jauh sebelum wabah corona Bertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah nyungsep Gara-gara salah kelola Sehingga banyak ekonomi yang mengibaratkan Bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini Selayaknya gelembung yang terus menggelembung dan rentan untuk meledap Gelembung itu terbentuk akibat situasi makroekonomi yang gagal bayar Daya beli, digital bis, dan juga nasib para petani Gelembung ini bisa meletus karena tidak mendapatkan dukungan fundamental yang kuat Muaranya, krisis hebat bisa kembali menghantam Indonesia Di sisi lain, beban hidup masyarakat semakin berat Hal ini disebabkan oleh meraketnya harga kebutuhan pokok Kenaikan dan juga perluasan objek pajak Hingga kenaikan berbagai iuran Tragisnya pendapatan masyarakat malah justru stakna Muaranya pun daya beli masyarakat makin nyungsep Pemerintah cuma bisa memberikan janji-janji untuk menenangkan publik Faktanya, janji itu tidak terrealisasi Akibat defisit sumber daya pemerintah dan juga salah kelola kebijakan Publik pun melawan Dulu kita pikir gerakan rakyat itu sudah lumpuh Tapi aksi penolakan RU KPK tempoh hari yang mengguncang kota-kota besar di saatteru Indonesia Membuat pemerintah justru tercengang Sejak Jokowi dan Mbak Erfa Mendelanti Setiap hari, netizen kompak mengkritik pemerintah Saking kompaknya, setiap hari selalu ada trending topik Twitter yang bernuansa kemarahan publik pada pemerintah Hari ini gerakan rakyat meluap-luap lagi dan dipicu oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja Yang diinisiasi oleh pemerintah Kalau mau jujur Pemerintahan Jokowi hari ini Sudah ibarat smartphone buatan Cina Yang selalu mendownload aplikasi Yaitu janji untuk menenangkan rakyat Padahal kapasitas atau memori dan juga baterainya tidak mencukupi Akibatnya Baterainya ngedrop Slowbed Janjinya pun tidak terpenuhi Dan ponselnya bisa hang Akhirnya rakyat pun menggugat pemerintah Karena itu, prediksi pemerintahan Jokowi bakal jatuh di tahun 2020 ini bukanlah isapan jempol belaka Pasalnya, tantangan pemerintah di hari-hari ke depan justru semakin berat Naasnya, sumber daya pemerintah justru semakin susut Jika pemerintah tidak bisa menjawab kegelisahan rakyat Tentu, perlawanan akan semakin membesar Tidak mustahil, kegelisahan rakyat bisa bergeser dari kekecewaan terhadap kebijakan Menjadi ketidakpercayaan pada pemerintah Hilirnya adalah keinginan untuk mengganti pemerintahan Kegelisahan rakyat ini bukan omong kosong Tahun lalu, Morales menjadi kepala pemerintah kelima yang jatuh Sebelumnya ada Presiden Jovenel Moise di Haiti Presiden Al-Basir di Sudan dan juga Perdana Menteri saat Hariri di Lebanon Di Al-Jazair, Perdana Menteri Ahmed Uyahia Dan Presiden Abdelaziz Botevika serempak mundur Presiden Argentina Mauricio Macri gagal terpilih kembali Lalu bagaimana dengan Junisye? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!